Ini dia waktu yang ditunggu-tunggu hasil penjurian perlombaan aquascape yang diselenggarakan oleh Betasian dengan tema Setup Wars The Rise of Beta Aquascape. Sebelumnya perkenalkan nama gue Panji dari EAA yang akan menjadi juri di perlombaan kali ini. Dan jangan lupa diucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan hasil karyanya. Total hasil karya yang masuk adalah 11 orang, 11 hasil karya. Secara umum hasil karya teman-teman ini cukup bagus, namun tidak semua yang bisa jadi pemenang. Namanya juga perlombaan. Buat teman-teman yang belum berkesempatan menang di kali ini, mudah-mudahan di lomba-lomba berikutnya yang akan diselenggarakan oleh Betasian dan bisa menjadi pemenang. Oke, kita mulai penilaian hasil dari karya teman kita, Ahmad Rian. Kalau kita lihat di layar teman-teman, gayanya Ahmad Rian ini kalau gue melihatnya gaya Dutch style, mendekati Dutch style. Kalau dilihat komposisi ini terlihat rame sekali ya, rame sekali kayak hutan Dutch style yang cenderung kayak jungle. Sebenarnya bisa jadi pemenang nih, cuma penataan tanemannya kurang tertata. Nah, antara tanaman stem plan tinggi rendah harusnya bisa diperbaiki nih, karyanya Ahmad Rian. Kemudian, kalau mendekati habitat asli, sih jauh ya, jauh dari habitat asli si ikan beta atau ikan cupang ini. Tapi bukan itu yang menjadi penilaian, lebih kepada komposisi dari tanaman-tanaman itu sendiri. Karena terlihat berantakan harusnya sih, kalau mau memang gayanya seperti ini, bisa di-trimming lah. Di-trimming artinya tinggi rendah tanaman, panjang pendek tanaman itu diatur sedikit rupa ya, sehingga lebih menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari skill, skill Ahmad Rian sebagai aquascaper, gue ngeliatnya cukup keren skillnya ya. Karena kalau kita lihat tanaman ini tumbuh semua, padahal, mudah-mudahan gue nggak salah nih, harusnya Ahmad Rian yang bisa mengkonfirmasi hal ini ya. Dia nggak pakai soil aquascape. Kalau gue ngeliatnya sih, sepertinya nggak pakai soil aquascape, tapi tanamannya pada tumbuh. Dari pengalaman gue sendiri, gue udah nyoba lah ya, berbagai macam soil aquascape, baik lokal maupun yang luar negeri punya. Nggak gampang loh, maksudnya nggak gampang kalau kita bikin soil atau substrate aquascape itu bikin sendiri. Ini kayak tanah, tanah biasa, tapi keren menurut gue. Tanaman tumbuh, mungkin kalau ini ngeliat yang di depan tanamannya kurang berwarna merah. Satu, pasti lampunya nggak highlight ya. Kalaupun highlight nggak highlight bener, kemudian penggunaan pupuk nggak terlalu, tapi yang paling penting sih kalau dilihat kayaknya ini nggak pakai CO2 ya. Tapi kalau ini bener nggak pakai CO2, jempol buat Ahmad ya. Susah, susah ini. Bisa bikin kayak gini, gue udah nyobain lah ya. Berbagai macam gaya aquascape. Dan das style itu termasuk gaya yang paling kuno sebenarnya. Di antara semua gaya-gaya aquascape, tapi termasuk gaya yang sangat sulit. Apalagi kalau das style-nya kita ikutin pakem, pakem tradisional ya. Sorry, pakem tradisionalnya di das style, susah. Overall, bagus, tanaman sehat. Kemudian si ikan sih harusnya happy ya, tingkat di sini, di tank ini. Yakin gue, bagaimana pendapat dari teman-teman mengenai karyanya Ahmad Rian? Oke teman-teman, kita masuk penilaian ke karya kedua dari teman kita. Namanya Ciska. Ciska atau Siska ini ya. Takut salah, mohon maaf kalau salah penyebutan nama. Gue sebut aja Ciska. Karya dari Ciska ini, gayanya natural. Dengan pemilihan tanaman yang pas. Menurut gue pas karena Ciska ini, kalau kita lihat lampunya nggak highlight. Dia cocok. Milih tanamannya. Sebelah kanan ada kadaka. Di depan ada bulbitis. Sebelah kanan ada keluarganya Anubias. Sebelah kanannya Rotala yang paling belakang. Kemudian ada buce, buce palander di tengah-tengah. Midgroundnya ada buce. Di foregroundnya ada hairgrass. Sudah oke dari sisi pemilihan tanaman. Kemudian dari penataan batu juga bagus. Kalau lihat uratnya, sepertinya batu seriu. Ini cukup berpeluang nih. Bisa jadi pemenang. Oke. Cuman yang perlu diperbaiki adalah Pertama, karena ini Aquariumnya ukurannya mini. Jadi bagian foreground Itu harusnya rumput atau carpetingnya yang lebih 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 kecil ya jenis tanamannya. Kalau gue sih saranin bisa paket Monte Carlo. Kalau lampunya highlight ya bisa dipasangin, ditanamin bloso. Bloso stigma atau yang yang berubah. Tapi kalau menyesuaikan tank ini sih, harusnya si pakai Monte Carlo. Betul oke. Kemudian di bagian depan itu diganti semua Monte Carlo. Terus si bulbitis mundur ke belakang. Itu ya, mundur ke belakang. Karena bulbit di sini. Kalau dia udah seneng sama tanknya ya. Maksudnya parameter air, pupuk, lampu. Dia udah seneng. Bulbit di sini bakalan jadi ginting. Jadi kalau di depan pasti bakalan tutup. Kemudian juga si Anubias Baiknya di kebelakangin Supaya Batu ini lebih terlihat nih. Batu ini lebih menonjol. Dan juga menciptakan segitiga negatif. Ada ruang negatif segitiga di pojok Secara diagonal. Kita lihat diagonal. Kalau digambar dari tengah Ada segitiga gitu ya. Ada segitiga dari tengah ke arah kiri gambar. Bagus. Ini Penataan skillnya oke. Kalau dari skill aquascaper. Kalau gue ngeliat ya. Gue ngeliat sih belum keliatan. Kenapa? Ini Teng umurnya pasti belum lama. Tapi oke. Harusnya sih Secara long term Jangan panjang sih Teng ini harusnya bisa suksesnya. Tinggal Jangan lupa Maintenance-nya. Kemudian satu lagi saran buat Siska. Ikan yang di belakang yang warna kuning. Mudah-mudahan gue gak salah. Ini cahaya ya. Kalau teman-teman tahu cahaya itu Chinese alligator. Ikan ini bisa gede. Itu yang bisa gede. Dan Chinese alligator tuh suka Apa ya? Nisep-ngisep. Nisep-ngisep kan ya. Kerjanya ngisep-ngisep. Dan dia gede. Suka. Kalau udah gede bisa Si ikan cupang Si ikan cupang Yang disep-isep. Dan saran gue sih Kalau memang mau Tetap punya Algae eater Di Teng ini Lebih baik diganti. Kalau saran gue sih Otochinkus affinis Oke ikan otto Ya udah Lagi Kayaknya sih lagi musim ya Bulan-bulan ini Gak terlalu mahal juga Ya Di atas Harganya sih di atas cahaya Tapi Oke Buat Algae eater Dia berguna Berfungsi di tank Kemudian juga Yang kedua Ukurannya gak gede-gede Gitu sih Ini Oke banget Gimana Kalau menurut teman-teman Tanknya sih Siska Berpeluang gak nih Kira-kira jadi Pemenang Kita masuk Kali ini Ke karya ketiga Dari teman-teman Dari teman kita Endar Gayanya Iwagumi Untuk Penataan batu Sudah oke Dia bermain Ini ya Komposisinya Itu Main segitiga Dari segitiga tinggi Ke belakang Itu ya Kalau gue lihat sih Ini juga Belum lama Lainnya ya Kalau dari Lihat tanknya sih Belum lama Monte Carlo Belum Tumbuh Atau Kemungkinannya Atau Yang kedua Adalah Ini tanknya Gak pake CO2 Jadi Agak lambat ya Airnya berapa liter Ya Depannya Sih Harusnya Jangan terlalu Ini tebal Ya Mas Biar lebih Menarik Kemudian Atau Ini memang Sengaja Sengaja Dari temen kita Endar Karena dia Pengen bikin Slope Yang Tinggi Banget Kemudian Batunya Juga Bagus Batu Mahal Ini Serio Serio Kuratnya Mudah-mudahan Gue gak Salah Kalau Dilihat Di gambar Sebelah Kiri Agak Kiri Ini Batunya Ini Batu Kayu Sebentar Gue Ijin Lihat Agak Susah Juga Antara Batu Atau Kayu Di Bagian Depan Di Bagian Depannya Agak Out of Place Bahwa Batunya Jadi Yang Udah Bagus Ini Serio Ini Ada Keliatan Ini Agak Gelap Bagian Gelap Di Tengah Agak Kiri Dari Gambar Itu Batunya Bukan Serio Harusnya Bisa Ditutupin Batu Lagi Disini Agak Ruang Masuk Di Bagian Tengah Sebelah Kiri Ini Tutup Batu Lagi Tau Mungkin Niatnya Dia Mau Si Monte Carlo Tumbuh Nutupin Bagian Ini Jadi Jadi Kesannya Ada Yang Gak Pas Sedikit Gitu Ya Karena Batunya Gak Seragam Jadi Buat Teman Teman Juga Yang Mau Bermain Gaya Gaya Batu Batu Atau Gaya Gaya Iwagumi Satu Yang Kuncinya Memang Gak Gampang Gaya Iwagumi Itu Tapi Satu Kuncinya Batunya Harus Seragam Jadi Jangan Ada Unsur Yang Lain Batunya Gimana Menurut Teman Teman Karyanya Endat Berpuang Gak Jadi Pemenang Oke Kali Ini Kita Masuk Kepada Peserta Keempat Atas Nama Gian Gindanjar Ide Menarik 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 Aquarium Sama Paludarium Kalau Kunet Menarik Banget Kayaknya Bagus Bagaimana Dia Menata Paludarium Mini Kayu Kayu Terus Dimasukin Aquarium Di Tengah Tengahnya Ide Brilian Juga Baru Lihat Karya Kayak Gini Cuman Di Kesempatan Kali Ini Lombak Nya Lombak Quascape Jadi Agak Kurang Pas Kalau Ini Lombak Paludarium Tempol Tempol Buat Genkin Anjar Untuk Ide Yang Out of The Box Menurut Gue Juga Jadi Tertarik Bikin Gaya Paludarium Kayak Gini Keren Keren Dia Bikin Komposisi Antara Tanaman Terus Juga Batu Manis Dia Naruh Batunya Yang Gitu Manis Menurut Gue Manis Mereka Sayangnya Kali Ini Lombak Lombak Quascape Terus Juga Apa Teman Teman Ini Bilang Solitaire Solitaire Masuk Dimasukin Ke Dalam Paludarium Dan Ukurannya Menurut Gue Pribadi Terlalu Kecil Untuk Ikan Cupa Harusnya Bisa Digetain Lagi Tapi Ya Mungkin Ini Memang Gen Gen Anjar Ini Maksudnya Adalah Membuat Miniatur Paludarium Jempol Buat Gian Ginajar Gimana Kalau Menurut Teman Teman Hasil Karya Gian Ginajar Ini Keren Ya Kita Masuk Ke Karya Berikutnya Yang Kelima Dari Iskandar Gaya Aquascape Gaya Iwagumi Bagus Dia Ini Gue Ngeliat Pake Kayak Pasir Malang Tolong Gue Dikoreksi Kalau Gue Salah Mas Iskandar Tapi Kalau Gue Ngeliat Gainya Iwagumi Bagus Batuknya Juga Seragam Tapi Bisa Diperbaiki Artinya Bisa Dibuat Lebih Bagus Lagi Kalau Batuknya Ditambahin Satu Jumlahnya Genap Harusnya Lima Itu Sih Kalau Dari Gue Untuk Karya Ini Bisa Dibuat Komposisinya Lebih Seimbang Artinya Coba Mas Iskandar Bikin Gimana Caranya Susunan Batu Ini Lebih Menarik Di Mata Kita Misalkan Dibuat Komposisi Segitiga Atau Komposisi Huruf V Terus Kemudian Juga Supaya Tidak Kelihatan Monoton Untuk Karya Mas Iskandar Ini Bisa Ditambahin Tanaman 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 Montekarlo Yang Cenderung Gampang Montekarlo Atau Boleh juga Hergrass Jadi Buat Teman Jangan Heran Kenapa Ini Begini Karena Kalau Kita Bicara Aquascape Aquascape Itu Kalau Menurut Gue Tidak Melulu Harus Ada Tanaman Bisa Juga Aquascape Itu Sebenarnya Seni Menata Aquarium Dengan Apapun Bisa Dengan Hardscape Bisa Dengan Tanaman Hardscape Atau Tanamannya Aja Ini Sudah Oke Gimana Menurut Teman Sudah Berpeluang Gak Kira Kira Karya Dari Iskandar Untuk Menjadi Pemenangan Oke Sekarang Kita Masuk Kade Berikutnya Dari Nami Gayanya Gaya Aquascape Gaya Natural Oke Pemilihan Tanamannya Kalau Gue Lihat Kurang Jelas Ya Ininya Fotonya Lumayan Susah Ya Ini Tanaman Yang Dia Pilih Lumayan Susah Tanaman Stamplan Yang Dia Tempelin Di Batang Batang Kayu Terus Secara Umum Komposisinya Bagus Men Satu Saran Buat Nami Ini Foto Yang Dikirim Itu Harusnya Dari Tampilan Depan Jadi Sayang Berpeluang Besar Untuk Bisa Jadi Salah Satu Pemenang Di Perombaan Kali Ini Cuman Foto Yang Dikirim Menyulitkan Gue Sebagai Juri Untuk Bisa Menilai Komposisi Secara Komprehensif Tapi Dari Skillnya Skill Aquascape Sudah Mendekati Advance Lebih Jago Dari Gue Tanemannya Termasuk Tanaman Susah Buat Nami Bener Tidak Tanemannya Ini Kayaknya Bukan Rotala Keluarga Keluarga Ludwigia Buat Gue Dan Buat Teman Teman Juga Yang Sudah Pernah Nyoba Ludwigia Pasti Susah Itu Biara Taneman Mau Ludwigia Yang Manalah Itu Sulit Untuk Dipelihara Lebih Susah Dibandingin Keluarga Nyorotala Kelombaan Berikut Bisa Dikirimkan Foto Yang Lebih Oke Bukan Berarti Ini Gak Oke Cuman Sudutnya Sudut Pengambilan Gambarnya Membuat Sulit Untuk Bisa Dilakukan Penilaian Oke Sekarang Karya Berikut Dari Teman Kita Krishna Gayanya Natural Gue Suka Nih Maksudnya Pemilihan Lampu Nya Juga Pas Dia Buat Penataan Kayu Antara Kayu Hardscape Dengan Tanaman Tanaman Dia Banyak Main Nya Si Stam Plant Lupa Sebelah Kiri Ini Kabomba Atau Bukan Digambar Termasuk Susah Ini Ada Yang Warna Ijo Sama Yang Kabomba Yang Agak Merah Kayaknya Kabomba Ini Tanaman Yang Cukup Sulit Untuk Di Apa Yang Di Dalam Aquascape Kalau Kita Tidak Pake CO2 Dan Lampunya Tidak Highlight Terus Overall Bagus Karena Warnanya Oke War Warni Jadi Dia Naruh Ada Warna Ijo Sebelah Kiri Ada Perpaduan Warna Merah Tanaman Tanamannya Ada Warna Merah Sedikit Tapi Yang Bikin Jadi Artinya Apa Membuat Ikan Cupang Di Dalam Teng Ini Menonjol Warnanya Lucu Ini Jenis Apa Gue Kurang Maaf Gue Kurang Paham Sama Jenis Ikan Cupang Kayaknya Ikan Cupang Koi Koreksi Gue Kalau Salah Tapi Ini Ikan Cupang Itu Jadi Lebih Menarik Lebih Menonjol Gue Yakin Karena Pas Kresna Ini Memilih Lampu Ini Saran Gue Buat Kresna Bisa Ditambah CO2 Atau Kalau Enggak Pakai Pengganti CO2 Bisa Pakai Merk Lokal Atau Merk Luar negeri Boleh Tinggal Disesuai Sama Kantong Supaya Supaya Tanaman Ini Bisa Tumbuh Dengan Maksimal Karena Keren Tanam Terus Juga Pemilihan Tambah Ini Gue Suka Kayaknya Pasirnya Batu Pancawarna Kayaknya Mirip Mirip Pancawarna Cuman Lebih Kecil Kalau Gue Sini Kayaknya Pasir Pancawarna Keren Berpeluang Menurut Gue Salah Satu Yang Berpeluang Untuk Jadi Pemenang Di Perobohan Kali Selanjutnya Dari Teman Kita Sang Aji Panggilannya Sang Apa Aji Ini Gue Panggil Aja Aji Karyanya Aji Ini Keren Banget Itu Ya Perpaduan Antara Hardscape Batu Dengan Hardscape Kayuk Ditambah Dengan Tanaman Tanaman Low Light Buce Palandra Ada Kadaka Ada Anubias Keren Keren Perpaduannya Dan Seperti Tadi Yang Gue Bilang Di Karya Karya Sebelumnya Itu Gimana Kita Bisa Menciptakan Satu Buat Gue Paling Gampang Kayak Silhouette Nah Ini Masuk Keren Silhouette Kelihatan Ada Segitiga Ini Kalau Gue Berang Tadi Ada Negatif Space Atau Ruang Kosong Di Salah Satu Jadi Seakan Akan Walaupun Aquarium Kecil Tapi Bisa Kelihatan Luas Ini Kalau Kalau Kita Lihat Karyanya Sang Aji Ini Kelihatan Luas Bahwa Dari Penataan Aquascape Yang Proporsional Ada Ruang Buat Ikan Cupang Buat Si Ikan Itu Untuk Berenang Untuk Kesana Kemari Itu Ada Ruang Yang Cukup Itu Ini Mungkin Satu Saran Gue Tinggal Di Depannya Aja Ditambahin Tanaman Karpet Monte Carlo Gak Usah Banyak Banyak Manis Gitu Apa Namanya Jangan Tertutup Semua Jadi Ada Kontras Antara Soil Yang Warna Hitam Sama Hijau Hijau Kehijauan Dari Monte Carlo Overall Oke Tinggal Tadi Sama Seperti Di Karya Sebelumnya Attention To Detail Perhatian Terhadap Detail Gue Gak Tahu Ini Sengaja Atau Enggak Tapi Kalau Gue Lihat Lebih Manis Lagi Kalau Soil Yang Bagian Depan Lebih Rata Lebih Sejajar Lebih Menarik Lagi Itu Dari Gue Buat Karya Sang Haji Peluangnya Cukup Oke Keren Keren Karyanya Oke Sekarang kita Masuk ke Karya berikutnya Dari temen kita Pak C Ini Ini hasilnya Bosku Kita Ramein Kontes Aquascape Untuk Cupang Bisa Dilihat Ting Hasilnya Secara Umum Gayanya Natural Gaya Aquascape Dengan Dengan Perpaduan Aquascape Kayu Dengan Tanaman Tanaman Yang Low Light Ada Mos Juga Ini Sebenarnya Pas Untuk Teman Teman Yang Mau Mencontoh Aquascape Yang Sederhana Buat Ikan Cupang Pemilihan Tanaman Yang Gampang Perawatan Minim Perawatan Minim Trimming Pupuk Juga Tidak Terlalu Tidak 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 Sebaiknya Pake Pupuk Walaupun Seminggu Sekali Baik Pupuk Makro Maupun Pupuk Mikro Kemudian Untuk Penataan Kayu Harusnya Bisa Ditambah Cantik Supaya Kayak Tadi Komentar Gua Di Karya Sebelum Ini Kita Bikin Satu Bentuk Siluet Baik Itu Huruf V Atau Segitiga Segitiga Gini Atau Segitiga Terbalik Tapi Oke Oke Menurut Gue Tinggal Diperbaiki Itu Aja Terus Juga Satu Saran Buat Pacek Ini Penataan Pasir Di Manis Manis Kalau Dibikin Rata Coba Kalau Ini Agak Bergelombang Bergelombang Sedikit Bergelombang Sedikit Itu Apa Namanya Agak Mengganggu Bukan Mengganggu Dalam arti Jelek Tapi Mengganggu Secara Estetika Artinya Buat Kita Yang Belajar Rakuascape Itu Perhatian Kepada Detail Itu Juga Penting Kemudian Kalau Kita Lihat Di Gambar Di Belakang Ikan Cumpang Itu Kan Kayaknya Ada Mos Kalau Saran Gue Boleh Tuh Ini Agak Turun Segitiga Agak Turun Mos Harusnya Ditambahin Boleh Ditambahin Tanaman Tanaman Yang Stemplen Yang Bentuk Apa Namanya Daunnya Itu Agak Gelips Pake Rotala Pasti Lebih cantik Lagi Gimana Kalau Menurut Teman Karyanya Pace Ini Oke Bisa Jadi Pemenang Gak Di Perlombaan Kali Ini Kali Ini Kita Menuju Ke Karya Berikutnya Dari Rizky Kalau Menurut Gue Karya Ini Perpaduan Gaya Natural Dengan Menggunakan Batu Batu Yang Cenderung Ke Gaya Dead Style Dengan Perpaduan Tanaman Di Belakang Batu Di Tengah Dan Pasir Di Bagian Depannya Ini Yang Pakai Pasir Sirika Terus Ada Tanaman Anubias Buce Palandra Menarik Menarik Aquascape Karyaris Kini Satu Cuman Tanaman Tanaman Ini Masih Kalau Menurut Gue Masih Daun Daun Darat Jadi Belum Kelihatan Aquascape Apa Ya Bukan Aquascape Tapi Pertumbuhan Tanamannya Gue Belum Bisa Lihat Apakah Ini Akan Berhasil Gaya Ini Secara Jangka Panjang Tapi Manis Dia Rizki Ini Memadukan Tanaman Tanaman Dengan Berbagai Jenis Warna Mainnya Bermain Di Warna Depan Di Bagian Depan Warna Putih Kemudian Di Tengah Ada Coklat Kekuning Kuningan Di Selat Selat Ada Ijo Yang Paling Menarik Sebenarnya Bagian Belakang Kalau Kita Lihat Aquarium Ini Pertama Kali Pasti Tertuju Kalau Enggak Bagian Depan Bagian Belakang Depannya Mencolok Putih Belakang Mencolok Warna Warni Penataan Bukan Penataan Tapi Lebih Kepada Dibentuk Dibentuk Tanamannya Kalau Ini Kayak Horden Tanamannya Kayak Horden Di Belakang Hase Bisa Dibentuk Lagi Jadi Lebih Menarik Misalkan Contoh Kalau Gue Bayangin Ini Lebih Menarik Lagi Akos Kepnya Itu Kalau Tanamannya Dibentuk Kayak Apa Ditrim Dipotong Seperti Kayak Setengah Lingkaran Gitu Jadi Lebih Menarik Lagi Artinya Disini Karena Rame Warnanya Yang Warna Putih Warna Cofat Kekunilan Dan Warna Warni Di Belakang Jadinya Jadinya Yang Melihat Itu Yang Melihat Aquarium Ini Tadi Selain Langsung Melihat Kepada Tiga Kontras Warna Yang Bagus Tetapi Jadi Agak Sulit Untuk Melihat Si Ikan Cupang Ikan Cupang Kalau Disini Warna Warni Bagus Bener Sebenarnya Ikan Cupang Jadinya Pemilihan Jadi Pemilihan Tanaman Aquascape Hardscape Itu Disesuaikan Juga Dengan Ikan Yang Kita Mau Pelihara Kalau Misalkan Ikannya Itu Sudah Warna Warni Harusnya Kalau Menurut Gue Itu Dibuat Sekontras Mungkin Sama Hardscape Atau Sama Kenamannya Sehingga Orang Yang Melihat Aquarium Itu Langsung Bisa Memfokuskan Pada Satu Titik Itu Entah Yang Mau Ditonjolkan Ikannya Atau Yang Ditonjolkan Aquascape Itu Itu Sih Kalau Dari Gue Bagus Cukup Berpeluang Juga Karyanya Rizky Untuk Menjadi Pemenang Di Lomba Kali Ini Kalau Menurut Teman Teman Gimana Karyanya Rizky Keren Kan Ya Nah Ini Dia Karya Terakhir Dari Teman Kita Willy Gaya Gaya Aquascape Seperti Sama Seperti Yang Gue Sampir Sebelumnya Bahwa Aquascape Itu Enggak Melulu Enggak Melulu Itu Hardscape Enggak Melulu Itu Ada Tanaman Enggak Melulu Ada Soil Bahwa Aquascape Itu Seni Menata Aquarium Cuman Untuk Willy Kali Ini Memadukan Benda Artifisial Warna Ijo Dengan Bebatuan Kalau Saran Gue Batuk Ya Batuk Itu Kurang Banyak Kurang Banyak Kalau Saran Gue Malah Batu Putih Ini Harus Nutup Nutup Si Dasar Aquarium Sehingga Apa Sehingga Si Ikan Itu Terlihat Kalau Gue Nelihat Itu Willy Ini Niatnya Ingin Menonjolkan Ikannya Dibandingkan Dengan Setting An Aquascape Jadi Kalau Batunya Itu Semua Menutupi Dasar Dasar Aquarium Kan Putih Harusnya Si Ikan Ini Akan Jauh Lebih Pompras Lagi Itu Ditambah Bagian Belakang Bagian Belakang Dari Kaca Aquarium Ini Boleh Ditambah Stikker Sand Blas Yang Warna Putih Itu Pasti Jatuhnya Lebih Manis Lagi Dan Si Ikannya Juga Terlihat Lebih Hidup War War Itu Saran Gue Penilaian Gue Dari Dari Karyanya Willy Bagaimana Menurut Teman Teman Kalau Kita Apa Willy Itu Perbaiki Aquascape Dengan Dengan Batu Batu Tadi Batu Batu Putih Itu Menutupi Selur Dasar Dan Sunblast Coba Dibayangin Pasti Jadinya Lebih Keren Akhirnya Tiba Juga Saat Yang Ditunggu Siapa Si Kira Kira Pemenang Dari Perlombaan Aquascape Kali Ini Oke Semuanya Secara Umum Dari Seluruh Karya Yang Sampaikan Bagus Tapi Sayangnya Harus Ada Pemenang Gue Menetapkan Untuk Juara Satu Adalah Sang Aji Juara Kedua Adalah Siska Dan Juara Ketiga Adalah Teman Kita Kresna Oke Selamat Buat Kepada Para Pemenang Ditunggu Ya Hadiah Dari Betasian Sekian Dan Mudah Mudahan Kita Segera Bisa Ketemu Lagi Di Kesempatan Pembah Kuascape Terikutnya Terima Kasih Salam Akuascape Ketemu Jepasker Ketemu 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 Get Farm Ketween En Ketש Terima kasih.